Pemerintah Provinsi Jambi membuat pedoman pelaksanaan sholat id pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan sesuai dengan protokol COVID-19. Dengan menggunakan masker dan menjaga jarak, hal ini pun dilakukan agar tidak muncul kluster-kluster baru. PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pedoman pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha sudah disusun oleh petugas. Sebelumnya juga sudah diterapkan seperti pelaksanaan sholat jumat di masjid-masjid. Dirinya menghimbau beberapa tempat ibadah untuk mengalokasikan masker agar jamaah menggunakannya. Terkait pelaksanaan sajadah, dirinya mengatakan masyarakat untuk membawa sajadah sendiri dari rumah untuk menghindari munculnya penambahan kasus. Rame ini kan sudah diterapkan juga. Rame ini sudah diterapkan di Alphala dan kita juga sudah menghimbau di beberapa masjid dan musyola. Untuk dalam pelaksanaan sholat jumat, dialokasikan kalau memang ada masker, dialokasikan masker dan jamaahnya menggunakan masker. Kemudian jaga jarak termasuk untuk sahab-sahab sholatnya.